Tewasnya mahasiswa Universitas Lampung bernama Aga Triestahta saat mengikuti diksar dari UKM kampus berbuntut panjang. Ditemui pada selasa siang di ruang kerjanya, Rektor Universitas Lampung Hasrian Matakin mengatakan, berencana akan melakukan investigasi terkait kematian salah satu mahasiswanya yang juga tiga lainnya mengalami luka babak belur. Dari hasil informasi yang diterimanya, diksar UKM organisasi pecinta alam yang digelar selama 4 hari di Gunung Betung pesawaran itu sudah sesuai prosedur. Namun Rektor UNILA ini pun tidak menampik ada fakta menemukan luka babak belur di tubuh para korban. Permasalahan ini yang akan diselidiki untuk mencari kebenaran penyebab kematian korban. Saya melihat ada unsur-unsur pembinaan yang kelewat SOP, tapi menurut cerita tidak. SOPnya jelas, tapi masing-masing barangkali menurut dia yang kurang begitu sehat berat mengikuti itu, berarti yang lain sehat. Nah itu saja yang ininya. Kalau urusan ada itu ya sementara ini saya belum dilaporkan ada apa-apa gitu. Seperti diberitakan sebelumnya, Aga Trias Tahta, warga Pingseu yang berpamitan akan ikut orientasi diksar, justru pulang sudah tidak bernyawa lagi. Korban tewas saat mengikuti orientasi diksar sebagai syarat kepesertaan masuk dalam organisasi pecinta alam dari UKM di kampusnya. Meski diinformasikan meninggal karena diduga kelelahan, namun pihak keluarga juga menduga korban meninggal karena adanya kekerasan pada diksar itu. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.